Intro Sebanyak 117 kg ganja dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Kejaksaan Negeri Cianjur di halaman kantor Kejari Cianjur. Pemusnahan barang bukti ini telah mempunyai ketetapan hukum tetap di antaranya 117 kg ganja, sabu seberat 68,9 gram, serta senjata tajam dan telepon seluler. Barang bukti ganja dan sabu dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam dua drum. Barang bukti senjata tajam dan telepon seluler dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gergaji mesin. Menurut Kejaksaan Negeri Cianjur, pihaknya menjelaskan barang bukti tersebut merupakan benda yang disita dari perkara bulan Januari hingga Juli 2019 sebanyak 67 perkara dan telah mempunyai ketetapan hukum inkrah. Pemusnahan barang bukti hari ini itu pemusnahan barang bukti semester pertama di tahun 2019 dari 67 perkara, salah satunya perkara itu perkara tidak pindah kejahatan ketika. Barang buktinya berjumlah 117 kg dan sabu-sabu berjumlah beratnya itu 68 gram. Selain itu ada 24 jenis barang bukti lain seperti sajam, tempur, timbangan ganja, timbangan sabu-sabu, dan lagi barang bukti lainnya yang sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetap itu sudah bisa dimusnahkan di periodis wajah pertama ini. Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan kejari Cianjur setahun sekali yang bertujuan guna mengurangi tumpukan barang bukti. Selain itu pemusnahan barang bukti ini juga sebagai langkah untuk menekan angka kejahatan di Kabupaten Cianjur. Terima kasih telah menonton!